Salah satu rumah di kawasan Gunung Bugis digerebek satuan res narkoba Poresta Balikpapan. Dalam menggerebekan ini dua orang tersangka yang baru saja bertransaksi narkoba ditangkap. Ini merupakan detik-detik polisi menggerebek salah satu rumah yang diduga kerap digunakan untuk bertransaksi narkoba. Dua orang ditangkap usai melakukan transaksi narkoba di rumah ini. Selain dua tersangka, polisinya masih mengejar satu orang lainnya. Ia diduga merupakan bandar besar dan saat ini telah masuk dalam daftar pencarian orang. Dari tangan kedua tersangka, polisi menyita barang bukti kurang lebih satu gram sabu lengkap dengan alat isap yang diduga sisa hasil penjualan barang ilegal. Dua tersangka dikenakan pasal peredaran gelap narkoba dengan ancaman hukuman di atas lima tahun penjara. Jadi yang dua orang ini sebagai pengedaran, termasuk pengguna juga ya. Banyak yang kita amankan, kita terakukan masalah sempat, 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 sempat. Untuk acaman enam tahun sampai dengan dua tahun. Apakah membuahkan residivis? Yang dua ini untuk residivis, bukan residivis, namun mereka sudah beberapa kali ketangkap sebagai pengguna. Untuk giguna bukti sendiri, sejauh ini sempat, sebaiknya, 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 sebaiknya. Terima kasih.